Madura United meraih kemenangan besar pada pekan pertama Liga 1 2020 jadi yang paling menjanjikan di antara tim-tim besar yang lain tapi ini baru awal perjuangan Laskar Sapi Kerat sesungguhnya masih sangat panjang video ini dipersembahkan oleh Peptalk Jersey sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamp sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas kantor dokter TNI dan lain-lain buka aja instagram peptalk.jersy bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Pamekasan Madura berhasil menghajar Barito Putra dengan skor telak 4-0 sepanjang laga Madura United sangat mendominasi permainan gol pertama tercipta pada menit ke-7 melalui tandukan Jemerson da Silva Xavier berikutnya 12 menit kemudian gol kedua diciptakan oleh striker anyar Laskar Sapi Kerat Bruno Matos sementara 2 gol tambahan dicetak oleh Beto Gonsalves masing-masing pada menit ke-35 dan 58 gol yang semakin membuat Barito Putra tidak bisa berkutik kemampuan mencetak gol yang cepat menjadi kunci kemenangan besar Madura United Rahmat Darmawan sebagai pelatih mengatakan setelah gol pertama para pemainnya tampil lebih lepas hasilnya para pemain bisa melakukan kombinasi serangan yang sangat bagus selain itu, Rahmat Darmawan juga menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bermain relax atau tidak tegang dia berhasil membangun dan membangkitkan kepercayaan diri para pemain Madura ketika melawan Barito, RD menggunakan formasi 4-3-3 mengusung tri sula anyar yaitu Emmanuel Oti Esikba Bruno Matos dan Beto Gonsalves pilihan yang terbukti G2 karena kerjasama tiga pemain sudah jauh lebih kompak kredit khusus layak diberikan kepada Bruno Matos karena dia di kontrak Madura United menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 bahkan saking mepetnya, Matos tidak sempat mengikuti pemusatan latihan atau uji coba pertandingan laga melawan Barito merupakan pertandingan debut Bruno Matos tapi yang menarik, Bruno Matos berhasil tampil nyetel dengan racikan formasi dari Rahmat Darmawan Matos tidak hanya mencetak satu gol, tapi juga memberikan asis atas lahirnya gol pertama Madura United dia juga berhasil menjalin kerjasama yang menawan dengan Oti Esikba dan memperkasai hadiah pelanggaran titik penalti yang berhasil dieksekusi dengan akurat oleh Beto Gonsalves cepatnya adaptasi Matos di dalam tim semakin menambah kekompakan yang ingin dibangun Rahmat Darmawan selain mencetak empat gol, Madura United juga berhasil menjaga gawangnya untuk tetap perawan di pekan perdana Muhammad Ridho di bawah Mistar serta duel palang pintu Fahruddin Arianto dan Jemerson Savier jadi pemupus harapan Barito untuk membalas gol demi gol yang dijebloskan oleh Madura ini sekaligus menandakan Rahmat Darmawan berhasil memperbaiki pertahanan timnya yang sebelum Liga 1 dimulai sempat dianggap menjadi sektor yang paling rawan selain itu, tangan dingin Rahmat Darmawan juga mengantar Madura United untuk melanjutkan catatan manis di Liga 1 selama empat musim berturut-turut sejak 2017 Madura selalu meraih kemenangan di laga pertama dengan selisih dua gol atau lebih contohnya pada musim lalu Madura United meraih poin sempurna di laga pertama usai menekuk Persela Lamongan dengan skor 5-1 bedanya kali ini Rahmat Darmawan langsung menekankan kemenangan besar jangan sampai anak asuhnya menjadi cepat puas setidaknya belajar dari Liga 1 2019 dimana saat itu Madura United sempat menjadi tim pesaing terdekat dari Bali United di puncak kelas men namun karena konsistensi yang gagal dipertahankan Madura pun keluar dari perburuan juara sampai di akhir musim menempati peringkat kelima kemenangan besar di laga awal bukanlah segalanya tapi itu cukup jadi start yang baik setidaknya bisa menjadi gambaran untuk melakoni pertandingan-pertandingan selanjutnya berkat kemenangan besar dari Barito Madura saat ini menempati peringkat teratas di tangga kelas main Liga 1 2020 namun untuk tetap berada di puncak Madura United harus terus meraih kemenangan disinilah kemahiran RD sebagai pelatih yang sudah teruji penting untuk dibuktikan dia pernah menjuarai Liga Indonesia sebanyak dua kali tapi itu terakhir terjadi 12 tahun yang lalu sekarang waktunya kembali membuktikan dengan Madura United prestasi itu mungkin untuk diulangi